Halo teman-teman Hiberwe berjumpa lagi pada video saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filter air sistem aquaponik Ya kolam saya ini sudah berbulan-bulan tidak pernah dikuras Sistem aquaponik yang saya bangun ini memiliki dua filter air Yang pertama adalah filter untuk kotoran kasar Yang kedua ini adalah untuk pengurai menggunakan EM4 atau menggunakan bakteri pengurai Saat air dan kotoran ikan keluar dari kolam Pertama-tama dia akan melewati filter kotoran kasar ini Dia masuk lewat bawah kemudian naik ke atas ya Teman-teman bisa lihat seperti ini filternya Sederhana hanya menggunakan peralon Dia tengah-tengahnya peralon Terus di atas ini dikasih mur ya Supaya dia menempel peralonnya Nah dia keluarnya dari sini Ini teman-teman bisa lihat kan ada semprotan airnya Nah kemudian nanti air ini akan dikeluarkan lewat atas itu ya Lewat atas Ini kebetulan filter airnya belum saya bersihkan Mungkin ini juga harus kita bahas tentang kendala-kendala yang terjadi Kalau kita membangun sistem akoponik ya Karena sistem akoponik model apapun Tidak mungkin dapat berjalan lancar Pasti ada maintenance-maintenance dan juga perawatan yang harus dilakukan Kotoran kasir ini mengeluarkan air ke filter yang satunya Saya menggunakan EM4 disini Saya menggunakan banyak biobol dan plastik ringan Kemudian saya juga memberikan airator Yang fungsinya untuk menghidupkan bakteri aerob Atau bakteri yang menggunakan oksigen Dari filter pengurai ini Kemudian ini dikeluarkan ke sum tank Dan dari sum tank dimasukkan lagi ke dalam kolam Untuk mempermudah dalam maintenance Saya membuat lubang disini Dan juga keran Saya memilih keran dari bahan kuningan Yang lurus seperti ini Jadi dia lurus Tidak ada belokan Maksudnya supaya kotoran tidak mampet disini ya Kalau kerannya belok itu suka mampet Jadi nanti keran ini akan dialirkan ke lubang ini Kalau suatu saat kotorannya sudah sangat banyak ya Kotoran yang dikeluarkan itu hanya yang ada di filter kotoran kasar ini Tapi yang di kolam itu airnya tidak dikuras Begitu juga filter yang menggunakan mikroorganisme Saya juga menggunakan lubang Dan juga keran Untuk mempermudah dalam proses maintenance Dan juga memanen hasil mikroorganismenya Karena ini bisa dipakai juga untuk pupuk organik cair ya Seingat saya ini kolamnya sudah tidak dikuras lebih dari 4 bulan Airnya menurut saya masih jernih Kalau teman-teman melihat warna hitam Itu bukan kotoran Tapi ini adalah lumut ya Lumut hijau Yang menempel pada Dinding kolam Ini lumut hijau Ini adalah makanan alami ikan nila Air ator yang dipakai disini Ini dapat meningkatkan kadar oksigen pada kolam Dan saya sering juga menggunakan air ini untuk menyiram ke tanaman ya Air ini biasa disebut juga air bulu kutuk Teman-teman bisa lihat di video saya yang lain tentang air bulu kutuk Jadi air bulu kutuk itu adalah oksigen terlarut Yang jumlah oksigennya lebih banyak daripada kita menyiramkan air Secara langsung tanpa melalui proses bulu kutuk ya Menggunakan air ator ini Oke demikian dulu pembahasan saya tentang filter air Sistem aquaponik yang saya bangun Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Dan kita dapat membahas video-video yang lain Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih